Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Alamin Jadi sebenarnya ilmu dalam berdoa itu ada kalimat diterima sama kalimat dikabulkan Istilahnya semua doa itu diterima oleh Allah Ta'ala Doa orang-orang Islam ya Tapi belum tentu dikabulkan Nah doa-doa yang bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala Insya Allah doa-doa yang berhubungan dengan akhirat Ya ini klasifikasi dulu ya Doa itu yang berhubungan dengan akhirat Cenderung bisa dikabulkan Jadi mohon-mohonnya keluarga saya Sakinah mawada warahma Nah ini sebenarnya dasar dari menuju akhirat Dasar Tapi sekarang kamu berdoa Tidak ada aktualisasi Aplikasinya tidak dikerjakan Kira-kira bisa enggak doa itu dikabulkan Kamu berdoa mohon pada Allah Berikan ya Allah pada diriku Rezeki halal dan ta'yib Kamu enggak kerja Kamu hanya ngurung di kamar Hanya main doa aja Kira-kira dikabulkan enggak Enggak Nah doa itu harus ada ikhtiarnya Usaha Harus ada usahanya Jadi kalau doa itu tidak ada ikhtiar atau usahanya Ya belum tentu dikabulkan Nah usaha ini terbagi macam-macam Usaha secara fisik Umumnya kamu berdoa Keluargamu sakinah mawada warahma Bagus itu doa itu Tapi kamu diam-diaman sama istrimu Kamu masih emosional sama istrimu Istrimu masih jengkelan sama kamu Istrimu masih dendam sama kamu Anakmu enggak percaya sama kamu Gimana mau jadi Keluarga sakinah mawada warahma Enggak ada Enggak ada Aksion gitu Enggak ada aksi lah Dari kamu Atau dari istrimu Atau dari anak-anakmu Itu enggak ada aksi Dinyem-diman semua Yang penting kelihatan Damai di rumah itu kan enggak selesai Jadi bisa aja Istrimu sama anakmu curiga sama kamu Kamu sendiri juga Curiga sama istrimu Yang enggak akan selesai Itu hanya sekedar doa Makanya doa seperti itu Diterima Tapi belum tentu dikabulkan Iya biasanya Keluarga yang sering ribut Pasti Bukan pasti Biasanya dia minta doa Sakit apa mawada warahma Karena sering ribut Iya Tapi Sebenarnya Itu juga Jadi Ini kita bicarakan Doa Tapi juga Kita bicarakan Sering ribut Sebenarnya Yang sering ribut itu sendiri Kan sebenarnya Ujian Di dalam keluarga itu Sering ribut itu Ujian Nah bagaimana Mencikapi ujian Yang bagaimana Allah itu bisa menjadikan Senang Yaitu Kalau kita mendapatkan ujian Ya kita harus sabar Nah sabar ini Bagi Banyak orang Islam Enggak ngerti Sabar itu Sabar itu adalah Ada Aksinya Ada usaha Ada usaha Untuk menyelesaikan Masalah Untuk menyelesaikan Ujian itu Nah Usaha Ikhtiar Cara Untuk menyelesaikan Ujian itu pun Harus di dalam Syariat Islam Habis itu Dicoba dicari Selesai penyelesaiannya Serahkan sama Allah Yang dinamakan Tawakal Nah titik inilah Namanya Sabar Jadi sabar itu Bukan dia Sabar berusaha Sabar itu Sebenarnya Tidak ada Jadi Poloni Sabar itu Kegabungan Gagal Langsung Kerjain lagi Gagal Usaha lagi Itu sabar Itu sabar Di dalam Kegagalan Itu sabar Dia tetap Mengerjakan Tidak mengeluh Tidak menghujat Tidak menyalahkan Orang lain Ini Tidak putus asa Kemudian Dia selalu Tawakal Itu sabar Nah selama ini Orang-orang Tidak mengerti Tidak mengerti Yang namanya Sabar Itu diem Diam Namanya Kamu Dipukulin Tung Wah Haji Itu sabar Dipukulin Tanyain Kamu Sabar Sabar Gimana Aku Tanggut Kan beda Benar 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 Jadi Bukan Menurut orang Sabar Itu Tidak ngerti Selama ini Sabar Jadi dikira Umamanya Ada sakit Orang sakit Ya sabarlah Dalam menerima Ujian Gimana ini Sakit Diam Mati Nanti Lama-lama Kalau cuma Gatel Masih Gak apa-apa Kukur-kukur Selesai Kalau kanker Mati Makanya Sabar Ini ada Unsur Ikhtiar Paham Ya Disinilah Jarang Sekali Orang Memahami Bahwa Pada saat Orang itu Berdoa Harus ada Ikhtiar Doa Yang dikabulkan Oleh Allah Doa Yang dikabulkan Cenderung Dikabulkan Itu doa Yang Berhubungan Dengan Akherat Contoh Memohon Ampun Memohon Ampun Nah itu cenderung Bisa dikabulkan Dengan catatan Enggak ada Enggak ada Ciri Orang yang sudah Diampuni oleh Allah Ta'ala Cirinya Gimana Enggak ngerti Nah inilah Cara Allah Itu menutup Makanya Banyak orang Memohon Ampun Enggak ngerti Doa saya Diampuni Enggak ngerti Yang penting Lakukan terus Permohonan Ampun Jangan Lakukan Kesalahan Dan dosa Dosa Tetap Ada Usaha Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Nah seperti Itu Memangnya Kamu Mohon Ampun Pada Allah Ta'ala Ya Allah Ampun Dosa Aku Jika aku Sering Marah Sama Istriku Mary Tapi Kalau Kamu Ketemu Sama Mary Diam Diam Gak Pernah Ngomong Gak Pernah Minta Maaf Gak Pernah Ngomong Yang Santai Sehingga Istri Sama Sama Diam Sama Sama Curiga Lagi Mana Doa Itu Bisa Dikabulkan Oh Kamu Jalan Jalan Ya Allah Kumohon Padamu Ijinkan Aku Kemonas Gak Pernah Jalan Gak Bisa Kan Itu Mirip Seperti Itu Jadi Doa Yang Cenderung Bisa Dikabulkan Oleh Allah Ta'ala Insya Allah Hubungannya Dengan Akhirat Mohon Agar Dikuatkan Iman Kan Gitu Bersyukur Paham Nah Cuma Orang Orang Itu Kalau Namanya Bersyukur Itu Selalu Kalau Mendapatkan Nikmat Bentukannya Harta Hadiah Dan Sebagainya Kalau Itu Disyukur Nanti Diberi Lagi Enggak Yang Itu Sebenarnya Jadi Itu Bukan Dalam Bentuk Harta Dunia Tapi Bersyukur Itu Kalau Diberi Nikmat Oleh Allah Ta'ala Itu Apa Nikmat Bisa Hidup Nikmat Bisa Bangun Nikmat Bisa Mengerjakan Sesuatu Itulah Nikmat Sebenarnya Kalau Manusia Itu Bukan Nikmat Uang Itu Gak Pernah Disyukuri Tapi Nikmat Itu Yang Berhubungan Dengan Uang Yang Dateng Bonus Yang Dateng Diterima Pekerjaan Bukan Itu Nikmat Itu Karena Uang Yang Dateng Itu Ujian Bagi Kita Ujian Uang Dateng Bonus Dateng Ujian Betul Bener Bener Bonus Dari Nyuri Mau Gak Kamu Nerima Lek Lama Sekali Kalau Tahu Dulu 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 Itu Kalau Bisa Jangan Tahu Dulu Ngomong Nya Lain Jadi Itu 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 Ujian Betul Itu Ujian Suatu Kenikmatan Dunia Itu Ujian Jadi Nikmat Yang Dari Allah Ta'ala Itu Ya Bisa Bangun Pagi Alhamdulillah Bisa Tahajud Bisa Subuhan Bisa Duhur Kemudian Punya Istri Ngelola Keluarga Memberi Nasihat Istri Inilah Yang Harus Disyukuri Mengajari Anak Agama Yang Baik Nah Kalau Mengajari Sudah Kita Harus Belajar Dulu Dan Mengaplikasikan Seperti Itu Itulah Yang Harus Disyukuri Dari Lain 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 Dari Da'ah Dan Aku Itu Ya Nah Kalau Orang Yang Dia Itu Sulit Sekali Mendapatkan Bonus Itu Gimana Saudara Saudara Kita Ya Itu Disyukuri Walaupun Kecil Ya Jangan Ngomongin Masalah Kecil Atau Besarnya Yang Disyukurin Itu itu umpamanya kakimu nih buat gerak ke kantor tanganmu buat nyetel sesuatu di kantor di proyek otakmu kamu pergunakan untuk berpikir ya coba itu kamu yang di kantor saudara kita mamanya yang ngayuh becak kakinya untuk ngayuh tangannya megang kayu mulutnya dipergunakan ngobrol dengan langganan otaknya mengingat-ingat mana jalannya kan begitu sama nggak itu sama semua ini apa semua mau kontraktor mau saudara kita yang mengayuh becak atau saudara kita yang ngais rezeki lewat apa mamanya mohon maaf nih temen-temen yang sabu jalanan semua nikmatnya dari mana nikmat dikasih kaki nikmat dikasih tangan termasuk saudara kita yang jadi menteri mau jadi saudara kita yang jadi presiden itu sama sebenarnya nikmat itu mau dipergunakan untuk apa itulah salah satunya kalau nikmat itu dikufuri nggak pernah bersyukur ya siap-siap aja masuk neraka makanya kalimat selain jika engkau kufur maka siksaku amat pedih yang mana kufur terhadap nikmat Allah yaitu bisa berjalan bisa melakukan pekerjaan bisa melihat bisa berfikir bisa mendengar bisa menggerakkan tangan bisa ngapa-ngapain di luar ini nikmat dunia dunia nggak usah terlalu dipikir ini untuk kita sendiri dari mana kalimat itu muncul ya memang itu dari Allah ta'ala karena banyak manusia itu kufur banyak sekali jadi yang dicari itu adalah ustad kiai gimana caranya saya kaya loh bukan itu terus nanti kalau udah dikaya nanti saya akan nyumbang sedekah infak bantu ya tempiatu bangun mejid wah muluk-muluk dia muluk-muluk iya kan kalau bener-bener dikasih sama Allah ta'ala belum tentu yang seperti itu makanya yang diminta kaya sukses dan sebagainya itu belum tentu itu dikabulkan oleh Allah ta'ala apalagi dalam Quran itu sudah dijelaskan kalau meminta dunia nanti di akhirat dimasukkan neraka jelas lah apa lagi apa yang kurang apakah ayat itu oh itu untuk orang yang kafir itu orang yang bukan islam lah Quran itu untuk siapa kan gitu ayat itu ditulisnya untuk orang oh ini untuk orang kafir oh ini untuk bukan seperti itu nah inilah yang harus kita ketahui yang dikabulkan oleh Allah ta'ala insyaallah kecenderungan yang berhubungan dengan akhirat ya 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 Terima kasih.